Demi memperkuat sektor belakang, baik Chelsea, AC Milan, Inter Milan, hingga Tottenham bersaing ketat demi membajak baik Bayer Leverkusen dan tim Nas Ecuador, Piero Hincapi. Keempat tim tersebut memang menjalani musim kompetisi 2022-2023 dengan memiliki masalah yang cukup serius di lini belakang mereka. Hadirnya nama Piero Hincapi pun menjadi pertanyaan besar di benak para fans. Lalu siapakah sosok back andalan tim Nas Ecuador itu bagaimana dengan kualitas yang dimilikinya? Perjalanan karir Piero Hincapi di dunia si kulit bundar hingga menembus level teratas seperti saat ini. Telah dimulai sejak usianya menginjak 7 tahun dengan membela klub lokal di kampung halamannya Esmeraldas, Ecuador. Pemain yang lahir pada 9 Januari 2002 itu kemudian bergabung ke North America, sebelum akhirnya bergabung di tim profesional Ecuador, Independiente Del Valle pada 2016 silam. Tiga tahun setelah kepindahannya ke Independiente Del Valle, Hincapi pun mendapatkan debut profesionalnya di usia 17 tahun dengan menjadi starter di Liga Ecuador. Bakatnya di usia muda itu lantas membuat tim asal Argentina. Talos merekrutnya pada tahun 2020, atau saat dirinya baru bermain beberapa laga sadia bagi Independiente Del Valle. Tak tanggung-tanggung, Talos harus meroboh kocek mencapai 1 juta dolar Amerika untuk mendapatkan servisnya dari Independiente Del Valle. Bermain di Argentina, karir Hincapi pun tak bertahan lama. Kiplahnya bersama Talos membuat raksasa Liga Jerman. Bayer Leverkusen merekrutnya pada tahun 2021 silam. Dengan mahar 6 juta euro. Alhasil, sejak saat itulah, Hincapi menjadi andalan Bayer Leverkusen dan mampu mencatatkan 51 penampilan bagi klub berjuluk di work self tersebut. Talenta yang dimiliki Hincapi pun juga membuatnya mendapatkan panggilan ke tim nasional senior Ecuador di usia 19 tahun. Debutnya terjadi di tahun 2021 kemarin ketika Ecuador menghadapi Colombia di Copa Amerika 2021. Sejak melakoni debutnya itu, Hincapi dipercaya oleh sang asitek Ecuador Gustavo Alvaro untuk menjaga lini pertahanan tim berjuluk La Tricolor tersebut dan telah mencatatkan 24 penampilan di berbagai ajang. Termasuk di Piala Dunia 2022 kali ini. Sayangnya langkah Piero Hincapi CS harus terhenti di fase grup. Piero Hincapi sendiri merupakan back tengah yang dapat beroperasi dalam formasi 3 back maupun 4 back di klub dan tim nasional. Dalam formasi 3 back, Hincapi biasa bermain sebagai back tengah kiri. Hal ini terlihat dari penampilannya bersama Bayer Leverkusen. Hincapi juga bisa dimainkan sebagai back tengah dalam formasi 4 back yang ditunjukkannya selama bermain bersama tim nasional Ecuador. Sebagai seorang back tengah murni, Hincapi punya kualitas yang terbilang handal. Seperti yang dilansir dari FB Raph, dia tergolong back agresif yang tak segan untuk melakukan duel mirip dengan karakter yang dimiliki Antonio Rudiger. Jika melihat statistik dari Hincapi, dia punya rataan 2,04 tackle per 90 menit, 1,45 intersave per 90 menit, dan 1,64x block per 90 menit. Tak cuma itu kemiripannya dengan Rudiger juga terlihat dari kemampuannya terlibat dalam permainan. Tercatat, Hincapi aktif dalam build-up permainan dengan dribble sukses sebanyak 0,59x per 90 menit. Selain itu, Hincapi juga aktif melepaskan operan progresif, atau operan ke area depan sebanyak 2,75 operan per 90 menit, dan aktif dalam melepaskan operan dengan nilai rata-rata 64,13x per 90 menit. Karena keaktifannya dalam membantu serangan dan juga permainan, Hincapi punya catatan 0,99 self-creating actions, atau tindakan berbuah tembakan ke gawang per 90 menit. Kedeti kontrak Hincapi di Bayer Leverkusen masih 3 tahun ke depan, atau tepatnya hingga Juni 2026. Namun dirinya diprediksi bakal menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer musim dingin 2023 nanti. Dilansir dari Transfer Market, harga sang pemain berada di kisaran 22 juta euro, atau setara, dengan 357 miliar rupiah. Di samping itu, performa Piero Hincapi bersama Bayer Leverkusen juga tak begitu buruk sampai sejauh ini. Total, ia telah mencatatkan 51 penampilan bersama Leverkusen di semua ajang, dan menerahkan 1 gol. Sejak dirinya datang di tahun 2021 kemarin. Sedangkan bagi tim nasional senior Ecuador di bawah besutan Gustavo Alvaro, Hincapi telah bermain sebanyak 24 kali sejak menjalani debut di tahun 2019 silam dengan menyumbang 1 gol. Yang terbaru, nama Piero Hincapi pun telah masuk ke kantong pemilik Chelsea Tau Pohli. Rencananya back berpaspor Ecuador itu akan didatangkan pada 2023 nanti. Persoalan harga pun tampak tak menjadi masalah bagi Chelsea. Mereka pun telah yakin pada bakat yang dimiliki Hincapi, dan dia bisa diplot sebagai suksesor dari Thiago Silva yang telah menua untuk dijadikan sebagai rekan duet bagi Calido Colibali di jantung pertahanan De Bluys. Kedati demikian, Chelsea harus bersaing ketat dengan AC Milan, Inter Milan, dan Tottenham Hotspur yang juga menginginkan servis Hincapi. Patut untuk kita nantikan kemana perginya Piero Hincapi yang disebut-sebut sebagai titisan Antonio Rudiger dari Amerika Latin. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.